Kita awali berita pertama pemirsa sebuah rumah warga di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, rusak para usai diterjang longsor akibat curah hujan tinggi. Selain itu, material tanah juga menimbun dua sepeda motor dan memutus akses jalan antar desa. Beginilah kondisi rumah Yusuf warga desa Saluasing, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Sebagian rumah miliknya yang berpahan semipermanin ini hancur usai diterjang longsor bercampur bebatuan besar. Material longsor berupa tanah dan batu besar memporak perandakan rumah warga tersebut. Selain itu, dua sepeda motor juga ikut tertimbun. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski begitu, Yusuf dan keluarganya terpaksa mengungsi karena takut terjadi longsor susulan. Selain motornya, sejumlah harta benda milik korban juga ikut tertimbun material tanah longsor. Longsor terjadi akibat kondisi tanah yang labil, usai digoyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Informasi yang kami terima itu dari babing ke Dimas yang ada di wilayah tersebut, khususnya di Dusung Lemo, Desa Bambang. Terkait hal tersebut, dari masyarakat sudah ada dua motor yang tertimbun. Pertama itu cuaca karena hujan deras saat itu mengguyur, khususnya Kabupaten Mamasa. Selain merusak satu rumah, material tanah longsor juga menutup akses jalan yang menghubungkan desa Saluasing dengan Salu Dengeng. Dari Mamasa, Frendi Christian, Ainews, melaporkan. Terima kasih.